Sampai jumpa di video selanjutnya. Udah pergi ke pasar buat beli sayur-sayuran yang akan aku masak. Nah, masakan aku hari ini dari Jawa Timur, yaitu blendi ayam. Ikutin cara aku memasaknya. Pertama, aku mau blender kelapa dulu ya. Ini kelapanya satu biji yang kecil, teman-teman. Jadi aku ngambil santan pertamanya aja. Ada jahe, bawang merah, kencur, ada cabai merah gede. Kunyit, bawang putih, gemiri. Semua dimasuk ya. Kita kasih minyak ya, teman-teman. Ini ayam kulitnya nggak akan aku ambil. Kita mau numis bumbunya dulu ya. Kita masukin serai, daun jeruk, daun salam. Maaf, daun salamnya udah hancur ya. Kita tumis ya, sampai wangi dan sambil menyeluarkan minyaknya ya. Udah menyeluarkan minyak ya, kita masukin garam dan gula merah ya. Ternyata-ternya nanti kalau udah mau matang kita masukin ya. Lalu kita masukin juga ayam. Tumis ya, tumis dia ya. Ini ayam teman-teman kita tumis sampai meresap bumbunya ya. Biar manus nanti mereka makan. Kita masukin air, 1,5-2 liter ya. Nah, ini akan kita masak sampai airnya menyusut ya, teman-teman. Ya, setengah dari air inilah. Kuahnya udah menyusut, kita masukin santan. Masukin capek juga. Lalu diaduk ya, teman-teman. Jangan sampai pecah santan dia. Nah, santan ini sampai menyusut juga nanti kuahnya ya. Pokoknya, resturnya itu udah kental. Kuahnya baru kita angkar ya, teman-teman. Sambil menyusut kuah blending-nya, teman-teman. Kita paruk kelapa karena aku akan membuat urap. Ini bumbu buat urap ya, teman-teman. Ini ada kencur, bawang putih, bawang merah, dan cabai ya. Aku potong-potong dulu, biar gampang aku menggilingnya atau mengulek. Kasih garam ya. 1,5 sendok teh aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bakar terasi satu ya. Ini teman-teman, udah mateng ya terasinya. Kita kasih penyedap sedikit ya. Aku mau ngasih lemon, teman-teman. Wah, mencek aku. Lalu kita masukin kelapa yang kita parut tadi ya. Kita icipin ya. Mantap. Kita rebus dulu sayurnya ya. Airnya udah mendidih. Kita kasih garam sedikit ke dalamnya. Lalu kita masukin sayur dulu. Aku nggak punya sayur apa-apa, teman-teman. Jadi, apa yang ada di tempat aku aja. Kalau di China, ini namanya Yocay. Tapi kalau di Indonesia, aku nggak tahu namanya. Cukup ya. Cukup ya. Kita batang. Tempat nggak banyak, teman-teman. Jadi, di sebelah-sebelahin aja ya. Ini aku akan merebus toge. Karena toge biar segar, kurek-kurek gitu bunyinya, teman-teman. Aku mengasih cukai. Biar kelihatan toya ini, nggak aku rebus gitu. Kata tante aku sih gitu ngajarin ya. Ini pertama kali aku praktekin. Oke, teman-teman. Sayurnya udah aku rebus. Ini juga udah selesai. Tapi nggak aku aduk sekarang. Karena tante aku katanya baru saya ngomong. Dia lagi ada urusan sedikit. Jadi, dia agak telat datang ke sini. Jadinya nanti aku ulangi lagi masak. Jadi, aku sekarang bisa istirahat sedikit sambil cantik-cantik deh. Biar kelihatan cantik aku di sini ya. Hari ini, walaupun tidak pergi kemana-mana aku, teman-teman. Tapi, aku tidak lupa untuk memakai sunscreen SPV30 dari Hana Swing. Sunscreen itu wajib dipakai setiap hari loh. Walaupun hanya di dalam rumah saja. Selain untuk membantu menunda tanda-tanda penuaan, sunscreen juga bisa melindungi kulit dari efek buruk sinar biru yang datang dari layar gadget. Ini adalah sunscreen kolagen pertama di Indonesia yang bisa melindungi kulit dari sinar UVA, UVB, dan sinar biru. Kita pakai ya. Teksturnya enak sekali. Ringan di kulit dan cepat di-blend. Hasil akhirnya tidak meninggalkan Wiccais. Brand Indonesia yang satu ini memang sebagus itu karena soal kualitas. Makanya, sampai aku bawa ke sana juga. Teman-teman, jangan lupa pakai sunscreen ya. Walaupun kita beraktifitas di dalam ruangan saja, cobain deh sunscreen dari Hana Swing ini yang bisa melindungi kulit dan sekaligus mencerahkannya. Masa enak enak ya. Ya, dong. Kamu cantik banget hari ini ya. Masa? Iya. Nah, mau lihat pemberit juga lagi nih. Terus lagi ya. Nah, istri saya cantik kan? Iya ya? Ini tahun berapa ini loh kok? Tahun 2000... 11. 11 ya? Ini ya, kamu seduluh waktu itu ya masih kurus. Sekarang lihat tuh perutnya. Teman-teman, kita pilih saat kekenut sih. Pilih aja. Ini foto pre-wending aku tahun 2011. Wow. Ini di hutan kami bikin foto nih. Panas-panas hari ini teman-teman. Tahu nggak? Ini pas udah pinjam, tahu nggak? Ini disewa, bukan pinjam. Eh, sama ya. Nah, ini aku pakai adat China. Ini baju apa namanya? Lohong Sufuren di Fusama. Ya, Chinese. Itu ada... Apa ini namanya? Burung yang bawa matahari itu kan? Fenghuang. Fenghuang. Ya, saya sekiru kanan ya. Karena kalian, salam tuan. Tua. Ini secantik ini udah tua juga. Ini rambut udah putih. Karang-karang kamu kan? Karang-karang kamu selalu tua kan? Karang-karang kamu masih muda kan? Masih kurus kan? Kamu bersukur sama aku gitu. Perut udah kayak celengan. Dulu mana punya. Nih, kayak gini aku cantik kan? Lohong. Di mata kita, kita tuh cakep loh. Jangan dibandingin sama orang. Nah, ini juga nih. Ada lagi teman-teman. Nih, ini baju santai. So imut ya teman-teman ya? Emang imut. Dulu masih imut. Tapi giginya lupa satu. Belum lupa. Kenapa orang tawanya? Karena waktu kecil ada satu gigi rusak. Ini senang banget. Ini aku nunjuk kayak gini. Aku mau liatin sesuatu. Maka mau di depan kita tuh ada bintang. Waktu ya? Cantik ya. Tapi udah. Nih. Ini di dalam ruangan fotonya. Masih mudah nih teman-teman. Ini umur 29 aku bikin foto ini. Eh 28. 28 umur aku. Ada lagi? Udah habis. Ada nih. Nih. Ini gini ganteng nih. Ini ganteng nih. Ini bukan kamu loh, Kong. Ini artis Korea. Maksudnya. 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 Kamu makan ya? Hah? Kamu makan ya? Oh nanti. Tante agak telak kesini. Tadi dia nelfon. Jadi ya masakan aku. Aku istirahatin semua. Kalau nggak dingin nanti cuaca akan dingin. Ada masalah apa? Pokoknya enak sih. Pedas-pedas gitu. Ada yang asem-asem. Tunggu pakai ya? Iya. Oh yuk. Tunggu tante makan. Karena mereka berdua datang sini. Ini kenangan berharga buat aku. Dalam kehidupan aku. Oke teman-teman. Aku mulai masak ya. Udah setengah enam. Jadi tante aku mungkin udah mau nyampe. Karena dia bilang kira-kira jam enam-an nyampe disini. Jadi hampir kebetulan dia sampenya sama kayak anak aku. Kita buka urapnya nih ya. Ini sayur mau aku satuin semuanya. Ada timun juga. Lihat menggoda nggak? Oke teman-teman. Tamu aku pasti udah di jalan sekarang-sekarang. Udah jam setengah enam. Jadinya aku mulai masak ya. Ini aku mau bikin telur barendo masakan padang. Penyedap kaldu sapi ya. Pasih garam. Satu sendok teh. Lalu kita kasih cabai giling ya. Ini cabai gilingnya tiga sendok makan. Karena aku bikinnya enam butir telur. Kalau telur barendo atau telur dadar pas makan padang teman-teman. Dia selalu pakai cabai gilingnya. Ini minyak udah aku panasin. Wow wangi. Bau telur itu sama bawang ya. Bawang merah ya. Mantap. Udah lama ini. Pengen makan aku jadinya. Terima kasih. Takichen sini. Teh kiais. Ini lah. Ini cili cita. Ini cili cita. Ini cili cita. Cili cita. Ini cita cita. Aku tidak tahu bisa dibalik. Tidak pakai ini. Karena agak repot. Bikin ini. Wah, lepeng sama aku. Karena kegedean. Tidak apa-apa. Berapa panjangnya? 45 mili atau centi. Gedenya telur aku. Jadi pecah. Maaf ya. Tapi tidak apa-apa. Ini makan sendiri. Puyung-puyung. Ini saya makan. Terima kasih. Masih-masih. Masih-masih. Masih-masih makan. Masih-masih-masih. Kalian menjadi manis sup. Masih-masih. Masih-masih. wah jelek bentuknya wah cukup gak nasinya aku tahu disini jadi boleh makan banyak hari ini jangan diet ya supaya aku ayo teman-teman kami udah di depan meja makan makanan udah selesai aku bikin sekarang tante aku dua-duanya udah datang nah olku sangku 你们需别吃 don't go ini ayam blendy namanya kita harus mencari bukakannya kamu leh ini jawa nere ini jawa ni nakannya masakaria wow boleh oh oh oh, oh oh, oh 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 ini terlapu terlapu iya jawa nere iya jawa nere miya jawa nere wau wau miya mero dia kenan-tu tenna iya tunau Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton